Ya omku yang dari Sumatera ini dia Lampu punya om Golden Eagle L300A ya Yang tadi permasalahannya kan Bualangnya pecah Ya lalu tombol ininya Juga udah hancur seperti itu Dinyalakan juga Malah ngebul Keluar bau gosong Memang kita lihat ada yang gosong Dan akunstret seperti itu ya Nah ini udah normal lagi ya om ya Udah siap tempur ini Kita pakekan standar reflektor Karena khawatir kepentok-tok pecah aja bulannya ya Ya langsung aja nih om Kita tes ya Kita hidupkan Bismillahirrohmanirrohim Ya Kita coba Nanti bisa om lihat ini Indikator ini Kalau ready tentunya warna merahnya nyala Ya kita tes on Ya itu ya om Nyala Oke kita tembak Kita om Biar kita Kelihatan Fokusnya ya Coba kita matikan dulu ini Iya Yuk udah mantep om Ini di power terkecil Kita coba di power tertinggi ya om ya Jangan tanggung-tanggung Kita tes Iya Bisa didengarkan om suaranya nih Iya Ya mantep luar biasa ya om ya Udah Joss ini reloadnya bagus 2 detik sesuai Aslinya ya Power tembakannya masih mantep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabat Kerubo Project Kita barusan terima kiriman Ini Satu Kerdus isi 3 lampu yang kita dapat info ya Disini ada Lampu studio Golden Eagle Dan 2 Speedlight ya Lampu flash untuk kamera Ini permasalahannya Yang Speedlight itu Kadang mau nembak Kadang enggak Seperti itu ya Untuk yang Golden Eagle nya Katanya sempat bau gosong Mungkin keluar asap Mungkin mati Mungkin begitu ya Jadi paketnya masih utuh Ya Langsung aja nih Teman-teman Sahabat Kerubo Project Kita bongkar ya Kita lihat Kita tes sekalian ya Langsung nih Bismillahirrahmanirrahim Ini teman-teman Bisa dilihat Flash 580EX Godox V850 Golden Eagle L300 Kita lihat yang Golden Eagle Wow luar biasa nih Golden Eagle nya Udah sampai seperti ini nih Katanya Ada bau-bau gosong ya Betul teman-teman Kita cium Ada bau gosong ya Dalamnya Agak ngoplak juga nih Dalamnya Ini tombolnya ini juga Udah ngaco Kita gak tau nih Kita gak tau nih Tombolnya dibeginiin Oke kita coba Tes mungkin ya teman-teman ya Tapi kita lihat dulu nih Bolamnya teman-teman ya Kita lihat Wah ternyata Ternyata bolamnya juga pecah nih Teman-teman ya Ya itu dia Ternyata bolamnya pecah Lalu Sepertinya ini udah pernah dibongkar ya Cuman salah pemasangan Sepertinya ini Teman-teman Ya ini kondisinya teman-teman ya Golden Eagle Ada Katanya kita info Dapat info Ada bau terbakar Begitu Mungkin juga pernah meledak Terus mati Ternyata bolamnya juga pecah Ini dia Golden Eagle L300A Yang Rusak parah Ya Ada bau gosong Kebakar segala macem Gak reload ya Bisa diperhatikan Kotor sekali ini Itu ya jeruannya Luar biasa ya Oke Sebelum kita service Tentunya kita bersihkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Sahabat Corbo Project Alhamdulillah Lampu Golden Eagle Yang tadi Kita unboxi Yang dalamnya Ngoplak ya Dalamnya Seperti berguncang Begitu Udah kita sembuhkan Bukan hanya itu aja Ini tombol kita ganti ya Tadinya udah jebol Udah acak-acakan Seperti itu Dan tadinya Ini Begitu dinyalakan Dia Keluar bau gosong ya Akan waktu kita tes Keluar asap Seperti itu ya Dan memang ada yang Consulate ke dalamnya Udah tentunya Udah harus diservice Karena ini Kita dapet info Lampu ini udah 10 tahun ya Teman-teman Jadi Pemiliknya Beli lampu ini Dan digunakan Udah 10 tahun Baru rusak Seperti itu ya Alhamdulillah Dipercayakan Kekorbo Project Lampu Golden Eagle Mungkin teman-teman Udah banyak yang tau lah Merk Golden Eagle Lampu yang luar biasa Teman-teman Seperti itu Nah ini Buah lampu juga udah Tentunya kita ganti Macem-macem nih Penyakitnya teman-teman Dalamnya kotor sekali Tadi juga kita bersihkan Seperti itu Dalamnya Ngoplak Wah Macem-macem lah ini ya Luar biasa Karena lampu ini udah Umur 10 tahun gitu Teman-teman Ya langsung aja Teman-teman Kita tes Biar teman-teman Gak penasaran Lihat hasil Servisan di Korku Project Oke langsung kita Tes ya Bismillahirrohmanirrohim Oke kita colok Oke kita kecilkan dulu Di power terendah Kita Tes on Bismillahirrohmanirrohim Iya itu dia Ini Lampu ready-nya Nyala ya teman-teman Merah Iya suaranya juga Buzzernya udah Nyala lagi Tadinya gak ada Tanda-tanda kehidupan Di on Hanya ada berisik-berisik Aja di dalam Gitu Dan bau kosong Alhamdulillah udah Sehat lagi ya Reloadnya Lampu ini lumayan Di 2 detik ya Di Power tertingginya Di 300W Oke langsung kita tes Di power tertinggi ya Teman-teman ya Kita mentokin nih Luar biasa ya Suaranya Gak terlalu Ngeri Tapi Tembakannya Berbobot Teman-teman ya Maksudnya Tenaganya berasa Dan bau Panas Dari Lampu tembakan 300W Berasa banget Suaranya lumayan ya Teman-teman ya Plak-plak Begitu Cuman Ini memang Berasa panas ya Teman-teman Tembakannya Iya Jadi Alhamdulillah Lampu ini udah Sehat lagi Ya Jadi Kita pernah handle Beberapa Jenis Golden Eagle ya Cuman mungkin kita Videonya belum kita upload Atau mungkin malah Udah pada hilang Seperti itu Jadi Golden Eagle tuh Ada yang C-300W Ada yang ini L-300 Ada yang C-300 Yang di bawahnya 200W Itu yang 288 Seperti itu ya Beberapa Bentuk lainnya Atau Beda tipe lainnya Juga ada Yang mobile Kita juga pernah handle ya Yang Seri berapa ya I-300 Oh salah ya teman-teman I-600 Sorry teman-teman I-600 ya Jadi Yang mobile-nya Begitu Itu udah Pernah kita handle semua ya Cuman memang kita Videonya ada beberapa Pada hilang Begitu Begitulah teman-teman Maklum ya Kita Kebanyakan Nyerbis Jadi Untuk handling Filenya Kurang Kurang Sikap Begitu ya Untuk uploadnya Nah tapi ini Kita punya Video yang L-300 ya L-300 Nah ini Untuk Seri L Itu Yang kita lihat Seri tertinggi ya Dibanding Seri C Atau seri yang Di bawahnya Tentunya ya Karena lampu ini Ada Fitur auto-dump Ya teman-teman Apa maksudnya Auto-dump itu Jadi misalkan Teman-teman Naikkan powernya Ke setengah Lalu Diturunkan Ke seperempat Dia tinggal Lunggu beberapa detik Nanti powernya Menyesuaikan ya Gak seperti Lampu-lampu Lampu studio lainnya Dia begitu Dinaikkan Diturunkan Powernya belum langsung Turun gitu Harus ditembak dulu Baru turun Kalau ini udah Turun dengan sendirinya Seperti itu ya Teman-teman ya Untuk di Yang seri L300 Itu yang kita Lihat Karena dari Sirkuitnya Memang Ada Modul auto-dumpnya Seperti itu Teman-teman ya Ya itu dia Oke Gitu aja teman-teman Sampai jumpa lagi Di servis Lampu lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh